Cuminya gede banget Ini ada apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Shalom Salam kebencikan Apa kabar hari ini? Semangat-semangat-semangat Nah kalian ya semeton Semeton yang kalian dari liburan dari Tabanan Dari Bedugul Biasanya kalian lewat persimpangan mengwi ini Kalian pasti sering lewat ini Rumah, makan, minang, sumber hidup Yuk aku juga penasaran Selama tinggal di Bali sering lewat sini Tapi belum pernah nyobain Nah hari ini aku mau nyobain buat kalian semua ya semeton ya Yuk langsung saja Langsung saja kita pesen menunya apa aja Permisi Aku makan sini bisa Kak Bisa Sama apa ya Menunya ini Ayam, cumi Ayam, cumi Cumi deh boleh Kak Ada terong panggang Ada macam-macam disini Aku tak pesen cumi Cumi Nasinya biasa aja Cumi Cumi Terus terong Daun singkong Sambal Kuah Kuah boleh Ya Nah aku sengaja duduk disini Sama ini Sama aku pesen es jeruk Tapi panas banget di luar Aku tuh habis balikin paket Retur Aku tuh beli box kamera Harganya 250 sekian Nah Tapi saat aku unboxing tuh Di bawahnya tuh ada Garis bentet Retak Makanya aku retur Nah tapi uangnya sudah di retur Pas aku mau balikin paketnya ke ekspedisi Resinya sudah gak ada Kalau gak dibalikin ke penjualnya kan kasihan Begitu Uangnya sudah balik Di rekening Sopiku Tapi Belum retur sih Daripada pusing Dari tadi aku bikinin paket itu Kasian sellernya Tapi sellernya juga salah ya Seharusnya sebelum pengiriman Harus dia cek dulu Gak boleh ada retak Gak boleh ada apa ya Terima kasih atas rezeki hari ini Semoga tidak ada satupun Makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini Sadu-sadu-sadu Apa pembunuhnya Seng penting Madiang Saat daun singkong Aku kunyah Ketemu sama bumbu kuningnya Bumbu padangnya Kuahnya Sama seperti nasi padang-nasi padang Warung nasi padang-nasi padang lainnya Aku belum menemukan Yang spesial disini Apa gitu ya Coba ya Makan lagi Sambalnya 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 Ijul Sambal ijul itu sambal barado ya Bukan Sambalnya juga rasanya sama Seperti Restoran padang-restoran padang pada umumnya Warung Minang Warung Minang Sumber hidup Di Pertigaan Mengwi ini Yang jelas Disini spesial Ruang makannya banyak Luas Kalau kalian lagi Lombongan liburan Mau mampir kesini makan Jangan khawatir Kursinya banyak sekali Kalau lombongan ya Untuk rasa Sama-sama enak Seperti nasi padang-nasi padang pada umumnya Coba aku digit terongnya Apakah enak terongnya Cuminya gede banget Ini ada apannya ya Di dalam itu ada bumbu Semacam bumbu kunyit Tapi lembut Bumbu apa ya ini ya Dia itu lembut Daun bawang Daun bawang sama kunyit Bumbu kuning Tapi lembut Apa kita tambah rendang Dia tahu rasanya disini tuh Rendangnya kayak apa Ada tusuk giginya Kita tambah rendang Aku boleh meminta rendang satu Aku nambah rendang satu Kita cobain rasa rendangnya Apakah sama dengan Restoran-restoran lain Apa ada spesialnya disini Soalnya aku sering lewat sini Kalian juga penasaran kan Smeton Sering lewat sini Tapi belum banyak nyoba Makasih nge Ini aku nambah rendang Pasti kalian juga penasaran Rendangnya Kita lihat ya Serat Rendangnya berserat Bumbunya masih sama Seperti rendang-rendang pada umumnya Potongan daging rendangnya Segini Empok Tapi kering Rendangnya Empok tapi kering Kalau aku suka rendang Itu yang empok Kerendang kuah Ini kering kan mungkin Kayak Kayak Kalau gak habis Disimpen lagi Terus bumbunya dipanasi Dipisah sama dagingnya Mungkin kayak gitu ya Tipe rendangnya yang kayak gitu Tapi fresh Segar Walaupun ini yang bumbunya dipanas-panasin Tapi segar Dan dari tadi aku beli disini Yang beli Banyak Kebanyakan orang Padang Yang beli disini Ini tadi Aku lihat Yang beli disana Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng disana Ada dua cowok ganteng Tiga cowok ganteng Aku kenapa sengaja jauh disini Biar gak jadi satu sama sana Kalau aku makan kan ribut Sambil Spilling story rasanya Takutnya mereka terganggu Makanya aku mojok disini Karena aku perempuan sendiri Mereka cowok semua Rendangnya Empuk Cuman kering jenisnya Yang bumbu sama rendangnya Terpisah Tapi enak Kalian suka makan Di tempat makan Padang yang Mandiri kayak gini Kita datang Pesan sesuai pesenan Apa yang kita pilih-pilih Kita dihidangkan Atau kalian pilih yang makan Di meja semua dihidangkan Kalian tinggal pilih makanan Yang kalian mau makan Lebih suka Gimana Kalau aku Lebih suka Kalau aku makan sendiri Ya kayak gini Mandiri Langsung ke sana Milih Langsung dihidangkan Sesuai pilihan Tapi kalau lagi rame-rame makan Ya paling enak Ya itu Kita langsung ke tempat duduk Nanti semua hidangan Dihidangkan di meja Nanti kita pilih makan Apa yang kita makan Dan kita bayar Sesuai apa yang kita Makan Jadi walaupun di meja Semua dihidangkan Tapi kita gak sentuh ya Kita gak bayar Kayak gitu Aku gitu Kalau lagi rame-rame Aku belum pernah Bareng keluarga aku Makan nasi Padang Itu belum pernah loh Bareng kakakku Bapakku Adikku Makku Ke restoran Padang Itu duduk bareng Makan gitu Belum pernah Ke restoran lain pun Belum pernah kayaknya Belum pernah Tak inget-inget Lebaran kemarin aku Bareng kakakku Bareng adikku makan Iya Tapi makku sama bapakku Gak ikut Karena orangtuaku Kalau diajak makan Bareng-bareng rame-rame Di luar gitu Kayak gimana ya Udah makan di rumah aja Gitu Padahal pengen suasana Kalau pas lagi pulang kampung Makan di restoran Bareng orang tua Gitu Pengen Cuman yang diajak Kadang gak mau Semoga aku Diberi kesuksesan lagi Aku bisa beli rumah Beli mobil Kalau pengen pulang kampung Bawa mobil Kayak dulu lagi Pengen ngajak Orangtuaku Makan di restoran Bareng-bareng Kayak gitu Terongnya enak Nasinya enak juga Kulen nasinya disini Eman-eman sambel rendangnya Terima kasih Tuhan Atas rezeki hari ini Warat Habis ini perjalanan pulang Ini video upload Hari ini Kalian kan minta Mbak bosan Masak terus di rumah Masakan sederhana di rumah Nah ini tak jajah-jajah Nasi padang Mumpung aku lewat Tadinya mau tak ajak Makan bakso babi disana Kok kayaknya enak Di pinggir jalan Ada bakso babi di daerah Mengwing sana Deket pom bensin Cuman kan kalian Ada beberapa orang Yang gak bisa makan babi Makanya sudah tak ajak Ke nasi padang Biar adil Yuk bayar dulu yuk Aku tambah resek ya Kak bayar ya Aku bayar dulu Cumi Cumi tambah lagi rendang Sama jagung Aku gak pakai jagung Gak pakai jagung Terong aja ya Ceruk Ceruk Iya 64 Pakai kiris bisa ya Gak ada Lagi gangguan ATM disini dimana sih Berapa 64 54 Oh transfer bisa juga M banking Gak bisa lagi dong Lagi gangguan dulu Lagi gangguan Lagi proses Bentar cari ATM dulu ya kak ya Itu berapa kak? 50 Pas itu Hah? 54 Oh pas ya Yowes Tak pikir 64 Makasih ya Aku tuh kebiasaan Kalau kemana-mana Jarang nyiapin uang cash Di dompet Hampir aja tak pikir kurang Ternyata uangku pas banget 54 ribu Untuk satu porsi makanan Udah beres Sekarang pulang Panas di luar Di Bali tuh Kemana-mana panas Kemana-mana harus pakai suncreen Aku biasanya pakai suncreen Budak Sari Tadi ketinggalan Biasanya aku kemana-mana Bawa Karena aku perginya dekat Jadi aku gak bawa Suncreen sama sekali Yowes aku tak pulang ya Sekali lagi Saudara-saudara Terima kasih banyak Sudah nemenin aku Doa terbaik buat kalian Sempat dimanapun berada Sehat lalu juga Dimanapun kalian berada Jika ada salah kata Mohon maaf Sampai ketemu di next video Jangan lupa bersyukur Karena bersyukur itu Gratis Aku tak siap-siap Kalau mau pulang tuh Kayak gini Nah Harus pakai Sarung tangan Biar gak Gosong Kalau bule-bule disini Malah kalau naik motor itu Gak pakai sarung tangan Malah terbuka Supaya apa Supaya mereka Sunbatting ya Sunbatting Sunbem Nah kalau aku malah pakai Jaket kribut Kadang kalau ada bule gitu Ngeliatin aku itu Orang ini kok Naik motor pakai jaket Siang-siang Kadang bule heran loh Lihat kita-kita Orang Asia Orang Indonesia itu Kalau cewek-cewek naik motor Atau cowok Kemana-mana pakai jaket Pakai sarung tangan Atau gak panas Kayak gitu Terus biarin aja ya Kan Yes aku tak pulih Sek ya Mes Beres Warek aku Mulai ngedip video Pakai helm Selamat menikmati